Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu Amin amin ya robbal alamin Nah teman-teman kembali lagi di channel youtube Henry Caktani Bagi teman-teman yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah teman-teman Pada kali ini Saya sedang melakukan pencampuran Atau pengoplosan insektisida Untuk digunakan penyemprotan tanaman padi di sawah Dalam rangka mengendalikan hama Yang menyerang tanaman padi Nah khususnya yaitu hama Ulat zundep Terus kupu-kupu atau kaper ya Baik kupu-kupu putih maupun coklat Ulat gerayak Ulat pelipat daun atau penggulung daun ya Dan hama-hama yang lainnya yang menyerang tanaman padi Nah pencampuran yang saya pakai ini Yaitu insektisida Dengan merek dagang yaitu maraton 500SL dan diktin ya 50WG Nah jadi ini formulasi air Yang ini formulasinya granul ya Nah ini nanti akan saya jadikan satu atau seoplos Menjadi satu Yang akan saya gunakan untuk mengendalikan hama Yang menyerang tanaman padi Di sawah untuk musim tanam gadu 2021 Nah coba kita lihat Keterangan masing-masing dari insektisida ini ya Nah untuk maraton Maraton ini memiliki bahan aktif yaitu Dimehipo Ini maraton 500SL isi bersih 2 liter Nah ini memiliki bahan aktif tunggal yaitu Dimehipo 500 gram per liter Nah ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung Berbentuk larutan dalam air berwarna coklat Kemerahan untuk mengendalikan hama warang coklat Dan penggerek batang Pada tanaman padi serta hama ulat kantong pada tanaman kelapa sawit TBM Nah ini insektisida maraton ini 500SL Ini dari MKD ya Perusahaan MKD kan kawan Nah ini kita lihat Di belakangnya mengenai petunjuk penggunaan ya Nah ini ada petunjuk penggunaan tanaman dan hama sasaran Ini padi yaitu warang coklat penggerek batang Kita menggunakan dosis 0,5 mili per liter Jadi kalau misalnya tanki kapasitas airnya itu 16 liter Berarti kita menggunakan dosis 8 mili per satu tanki 16 liter ya kawan-kawan Nah untuk cara dan waktu aplikasi Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat populasi atau intensitas terangan hama Telah mencapai ambang pengendaliannya Sesuai dengan rekomendasi setempat volume semprot 300-500 liter per hektare Sesuai dengan umur tanaman apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang Nah ini untuk es payetnya 2022 Nah teman-teman Untuk insektisida maraton ini memiliki bahan aktif yaitu dimihipo ya Nah dimihipo 500 gram per liter Makanya disini ada keterangan maraton 500 SL Nah ini kalau kita lihat tadi mengenai petunjuk penggunaan ya Ini tadi yaitu 0,5 mili per satu liter Berarti nanti kalau misalnya tanki 16 liter berarti kita menggunakan dosis 8 mili ya 8 mili tapi nanti saya menggunakan 50 mili kan kawan 50 mili dalam satu tanki 16 liter ya Nah selanjutnya kita lihat mengenai Insektisida selanjutnya yang mau saya campurkan disini Campur dengan bahan aktif dimihipo Yaitu insektisida dengan merek dagang diktin 20 WG Nah ini memiliki dua bahan aktif kan kawan Bahan aktifnya yaitu tiametoxam 20% dan emamectin benzoat 10% Ya ini setara dengan emamectin 8,78% ya Nah ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung Berbentuk butiran yang dapat disubensikan dalam air Untuk mengendalikan hama kutu daun Untuk bawang merah Nah teman-teman untuk insektisida diktin ini Ini sebenarnya sangat bagus ya Digunakan untuk penyemprotan pada tanaman padi ya Ini kalau kita lihat mengenai bahan aktifnya Yaitu tiametoxam ya Dan emamectin benzoat Nah ini nanti ini akan saya campur Menjadi satu ya disini Di insektisida maraton Agar lebih maksimal nanti cara kerja dari kedua insektisida ini ya Nah yang tadi sudah saya buka kan kawan Nah ini formulasinya WG Artinya granul ya kawan-kawan Jadi ini granul Nah jadi ketika nanti kita mau aplikasi penyemprotan Usahakan untuk insektisida maratonnya kita Kocok-kocok terlebih dahulu Agar dia mencampur lagi ya kan kawan Nah seperti ini Langsung saja kita tuangkan Nah jadi kita campurkan seperti ini kan kawan Nah Jadi sekarang sudah saya campurkan disini Nah dia seperti ini Nah nanti kita kocok-kocok Kita aduk-aduk agar insektisidanya dia mencampur di satu Nah seperti ini Nah tadi warnanya Nah seperti ini Nah Tuh Jadi nanti dia menjadi agak putihan Nah seperti itu kan kawan Hasilnya Nah itu ya Tuh Jadi kita aduk-aduk terlebih dahulu Yang agak lama Tujuannya agar memang benar-benar dia tercampur Aduh Nah seperti ini ya Oke ya kan kawan Bisa dipahami ya Jadi nanti Ini nanti Insektisida ini akan saya gunakan Untuk penyemprotan Di fase Vegetatif ya Untuk tanaman padi saya Yang akan saya upload Di channel youtube Henry Catani Nah teman-teman Jangan lupa subscribe juga Channel youtube saya Henry Petani Sukses Dan Mas Henry Rawat Oke ya kawan-kawan Jadi seperti ini Prosesnya Untuk pengoplosanya Jadi usahakan Kita tunggu Biar agak lama Nah itu nanti Kita aplikasikan Penyemprotan Di lahan Atau di sawah Yang sudah ada Tanaman padinya Oke Jangan lupa Subscribe Dan bermanfaat Informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton